Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Dari pejabat hingga jurnalis jadi relawan pada pencanangan perdana vaksin COVID-19 tingkat Provinsi Papua di RSUD Dok 2, Jayapura. Jumat tanggal 15 Januari 2021 lalu bertempat di depan ruang instalasi gawat darurat RSUD Jayapura telah dilaksanakan pencanangan perdana vaksinasi COVID-19 tingkat Provinsi Papua. Pada pencanangan perdana vaksinasi COVID-19 tingkat Provinsi Papua terdapat 20 relawan yang terlibat dalam penyuntikan vaksin perdana tingkat Provinsi Papua. Baik pejabat pemerintah Provinsi Papua, Kodam 17 Senrawasi, Polda Papua, Toko Agama hingga mahasiswa dan jurnalis. Penyuntikan pertama pada pencanangan perdana vaksinasi COVID-19 tingkat Provinsi Papua diawali oleh Panglima Kodam 17 Senrawasi, Ignatius Yogo Triyono dan disusul oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kabit Humas, Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, Toko Agama, para dokter atau tenaga kesehatan, mahasiswa dan jurnalis. Pejabat Sekretaris daerah Provinsi Papua, Doren Wakirwa dalam kesempatan tersebut menyampaikan saat ini yang dapat dan sedang dilakukan adalah mempercepat vaksinasi pada sesaran yang ada di seluruh Indonesia. Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan agar vaksinasi COVID-19 sekarang dimulai dan dilaksanakan di seluruh pelosok tanah air, termasuk Papua. Parti Wali Kota mendorong masyarakat supaya partisipasi aktif di dalam merangka melaksanakan penyuntikan, terus penyuntikan vaksin ini di penosok, penosok di Provinsi Papua ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Bapak Presiden sudah melakukan penyuntikan, dengan demikian tidak terkecuali seluruh masyarakat Papua, pemerintah provinsi, jajaran teknologi, tempat dan kota, dengan seluruh masyarakat Papua harus melaksanakan suntik vaksin ini. Sementara itu, Kabit Humas, Polda, Papua, Kombes Pol, Ahmad Mustafa Kamal, usai disuntik vaksin menyampaikan bahwa dirinya tetap merasa baik dan aman. Dirinya juga mengajak warga untuk ikut vaksinasi 19. Jangan lupa untuk ikut vaksinasi 19. Sebanyak 14.680 vaksin telah diterima oleh pemerintah Provinsi Papua. Vaksin tersebut menurut petunjuk dari pusat yang akan diperuntukkan ke tiga daerah dengan presentase penyebaran tertinggi yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Mimika, yang mana pendistribusian vaksin saat ini terpusat di Kota Jayapura. Fredino Boba, AI News Jayapura, melaporkan.